Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin meramalkan jodoh Capricorn ya. Tepatnya Asmara Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Sun Moon Racing Venus tidak risionit untuk semua Capricorn di luar sana. Mungkin saja apa yang saya sampaikan nanti, beberapa mungkin sudah kalian alami. Sedang kalian alami atau akan kalian alami. Dan tidak menutup kemungkinan tidak pernah kalian alami. Karena ini energinya cukup luar general. Misal, apa yang saya sampaikan nanti cukup bermanfaat untuk kalian. Mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke guys, di depan kalian ini saya sudah tepar. Energi Asmara Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Ini kayak, tepatnya gini saya bisa lihat ya. The world ini keluar di pertama. Beberapa dari Capricorn kalian akan mendapatkan sebuah perubahan. Ini kayak benar-benar perubahan yang drastis dan tidak kalian duga sebelumnya. Yang saya lihatnya mungkin beberapa. Tapi disini ada beberapa gambaran kartu yang sudah kalian alami ya. Kalian pernah sakit hati atau pernah ditinggalkan disini. Kalian pernah sakit hati, pernah sedih, hubungan kalian pernah hancur, adanya pengkhianatan. Ya ini yang saya lihatnya seperti itu Masa Lalu. Kalian beberapa dari Capricorn saya bisa bilang pedih disini. Hampir komplit disini, sedih, sakit hati, amarah yang cukup dalam. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Tapi disini adanya drawul, disini ini perubahan yang cukup bagus. Saya bisa bilang sangat bagus, apalagi ada tetawal disini. Ini benar-benar kayak pergantian, siklus. Dari sedih menjadi bahagia. Misalnya seperti itu ya, intinya ritmenya. Yang saya lihatnya seperti itu. Dan beberapa dari Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Kalian berpotensi dan berpeluang bisa mendapatkan star, harapan dan impian kalian. Cuma ya mungkin ini kayak klunya saja ya. Andai kata kalian belum bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan di bulan Desember. Ini kayak pintu atau jalannya sudah terbuka untuk kalian. Untuk ke arah the star disini. Benar-benar akan ada pembaruan dalam love life kalian disini. Ini energi semesta yang memberikan ini semua. Ini bukan bentuk sifat kesialan atau apapun itu. Ini kayak apa ya. Contoh gini ya. Orang sedih tidak selamanya sedih. Orang disakiti tidak selamanya disakiti. Contoh ada fasenya. Mungkin sebelum ini seperti yang saya sampaikan tadi. Beberapa dari Capricorn kalian pernah menyimpan dendam dan amarah mungkin. Karena apa? Karena kalian diselingkuhi, ditinggalkan. Di saat kalian benar-benar masih mengharapkan seseorang itu. Ini yang sehatnya seperti itu. Dan bisa saja gini ya. Setelah kalian dihianati. Setelah kalian ditinggalkan. Beberapa dari Capricorn mungkin kalian fokus. Benar-benar kayak ingin membuktikan. Bahwa kalian bisa menjadi yang lebih baik. Atau bisa mendapatkan yang lebih baik. Ini yang saya lihatnya akan terbukti. Beberapa untuk Capricorn ya. Ini cukup bagus yang saya lihatnya energinya. Tapi ini masih permulaan ya. Masih new beginning. Masih di awal banget. Saya bisa bilang Capricorn. Di bulan Desember ini awal perubahan. Intinya awal. Itu bisa dari bukan yang perubahan ini sudah separuh kalian jalan. Dan ini belum. Yang saya lihatnya masih awal banget. Awal perubahan untuk asmara kalian. Karena disini yang saya lihatnya ada tetap awal. Nah. Ini gini. Inilah langkah kalian untuk menuju sebuah asmara yang stabil. Setelah ini. Setelah kalian melewati fase seperti ini. Kalian akan. Itu tadi. Terbuka. Pintu. Pintu atau akses. Untuk kalian. Mendapatkan sebuah hubungan yang. Yang memang layaknya untuk kalian. Contoh bisa balance. Saling mengerti. Saling support. Saling melengkapi. Bukan berat sebelah. Oke. Saya rasa cukup ya. Apa yang saya sampaikan untuk. Asmara Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.